Pultani hajur Hacurnya kenapa? Hacurnya abuk, wawis larang, winai larang, ubat larang Hasilnya yura Bejaji Hacur, hacur Salah satu penampungan air buatan di Kabupaten Belura Di samping Waduk, Greneng, di Tunjungan Dan waduk tempuran di Belura Utara Embung keruk Randu Belatung menjadi sandaran air pertanian Untuk sekitar 22 hektare lahan pertanian di kecamatan Randu Belatung dan sekitarnya Embung keruk terletak di doko keruk keluran Randu Belatung Sekitar 3 km dari kantor kecamatan Randu Belatung Luas embung keruk adalah sekitar 8 hektare Direncanakan ke depan akan diperluas Sampai 22 hektare Dan mencukupi kebutuhan air 250 hektare lahan pertanian Tujuan pembangunan embung keruk Randu Belatung selain untuk mencukupi kebutuhan air pertanian Apakah ada manfaat lain? Penasaran? Mari saksikan berusukan di wilayah kecamatan Randu Belatung Belura selatan Oh iya pemirsa Untuk mengenal embung keruk ada cerita menarik Bahwa dari awal dibangun dengan kerjasama warga duko keruk pada tahun 2005 Pembangunan pertama ini menggunakan biaya dari World Bank Namun pembangunan dilakukan dengan alat-alat sederhana dari masyarakat Dan tidak menggunakan perencanaan teknis dan hidrolis yang memadai Pada tahun 2006 salah satu sisi tanggul embung keruk runtuh karena tekanan hidrolis Pada tahun 2009 masyarakat melakukan renovasi secara swadaya untuk memperbaiki beberapa sisi tanggul Baru tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Belura melakukan pembangunan embung keruk Sampai sekarang ini bisa kita bersani suasana terkini yang ada di embung keruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seger waras Waras yoseger Kita berada di wilayah kecamatan Randu Belatung Belura Jawa Tengah Tepatnya kita masuk di kelurahan Randu Belatung Masuk pedukuan keruk Yaitu ada apa di desa keruk Penuh rahasia penuh teka teki Monggo kita persani Suasana pedukuan keruk Mari kita belakeraan belusuan di keruk Membung keruk Randu Belatung Ini dari jalan dari arah luar yaitu pasar Randu Belatung Masuk terus ini jurusan ke arah desa Ngetas Logo Tuung Nah pas di Pertigaan ini ada pos yang sudah tidak terpakai Dulu pos berhutani Untuk pantuan kayu keluar masuk Kita mengarah ke Membung keruk Masuk kesana Ada kendaraan itu Kita lurus nanti Masuk ke arah Membung keruk Panen jagung Dulu saja Ini 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 Masuk bisa Dulu saja Pakai lembu Pakai lembu Oke 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 Masuknya dipotong video Dan Jangan lacakan Membung keruk Nanti Membung keruk Keruk Mbak 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 veelnahmen Mancing-mancing Mana Hanku Kan aduk Mbak Oh ya Terima kasih ya Lurus ya Panen nonton panen enggak video-video Keluar dari petani jagung Paca naik terus giliran panen petani diajur harga tipun Pak Bensin juga langka Gimana nih Paca naik terus giliran panen petani diajur harga tipun Angin yang sembribit gerimis-gerimis kita menyusuri di pinggir embung keruk kita mendekati dari Embungnya terus samping embun samping embunnya ini ada warung kecil Mampir warung kopi ini tersedia meja korsi yang sangat menarik Nah ini warungnya kecil karena hujan sepi Biasanya Niki rame embutan Mbak Niki warungnya Mbak Ini mbak temudan rame ya Nanti ini nanti yamin ya Mbak Anggara sepi ya Wis ini Orang bisa nonton pung mancing Adem-adem Ini putunin apa putranya Mbak Niki? Putranya? Putranya nomor pintin Nomor 6? Nomor 6? Putranya juga pintin Mbak Niki Pol 6 ini Mbak Niki Yang nomor setunggal? Galer Tonol Entah pun di Niki? Kalimantan Oh Kalimantan? Tempunan Suacanya Grimis Yuk nyerger ke S Melihat suasana Nah ini samping bendungan Ditanemi Tadi Ini yang masih Kelihatan kering Ini bekas Jagung Ditanemi jagung Pinggir ini Ditanemi buah-buahan Masih kecil Nah yang depan itu Ada seperti jembatan Itu kelihatannya Tempat Untuk penyaluran air Di area persawan Yaitu di area Peduguan Sana jauh itu Peduguan Masuk sana Air dialiri Mengalir ke sana Kita Lihat Lebih dekat lagi Bagaimana Modelnya Bisa Dipersani Bisa dilihat Karena sore hari Katanya banyak yang mancing Ternyata Sampai sini Ini yang mancing Sepi Karena kondisi Hujan Grimis Ini karena Grimis Saya seput Khawatir Hujan deras Kita lihat Dari bawahnya Itu aliran Alirannya Seperti itu Aliran Mengalir Nah Mengalir Akhirnya kelihatan jernih Kita lihat Dari bawah Mengalir Ke area Persawan Penduduk Ada ikannya Tepat daikannya Malah ya Grimis Tepat daikannya Ini ada Pemancing Dalamnya Punti Mas Randu Randu Sampai sering mancing Mas Lumayan Biasanya Gede apa Jilik Mas Ini Jilik 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 Menong 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 Jilik 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 Assalamualaikum Ini ada tempat Buka dan tutup Buka dan tutup Untuk pengairan Simbah 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 Masih kuat Memikul Di pendetik Gedongnya Ini Simbah 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 Sepur Tapi tenaga Masih luar biasa Masih kuat Semoga Diberikan Kesehatan monggo monggo badi kontrol nampo badi nopon ini ngarit ngarit ngopi 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 rin bakal ketudutan ini berhubung cuaca hujan ngip di warung warung kopi di pinggir embung ini ada mbak-mbak ini lagi rekreasi apa acara namun lagi ngebutin apa-apa pakai sadar semua Bapaknya ngebutan ngopi 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 hangia acara ngebutin ini di acara Tengwarung, di acaranya ini Pak, kumpul-kumpul ada panenan jagung ya, panen jagung harganya pintar nih jagung telu siji pak telu siji karena kamu memang jadi pintu lingkar selawai itu bingung pak, dari empat uang ini empat, ini bingung jadi mudahnya drastis ini aduh, aduh, aduh ini harga tidak stabil sedulur untuk harganya naik dan turun pada saat dari ini harga sangat terjun, harganya terjun banget wotani nyonyor wotani wotani hajur hajurnya kenapa? hajurnya abuk, wawis larang, winae larang, ubat larang hasilnya ya orang? bejaji ala hajur, hajur aduh, 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 aduh ini lho, asyiknya ketemu di warung yang ini lho ngalor, itu lah asyik pokoknya ia warung yang berjudah warung yang berjudah ini warung yang berjudah nyonya sedulur berusaha menunggu Pendatang Atau pengunjung Di Embungkerok Karena hujan Mohon maklum dan minta maaf Kurang sadunya Karena temengnya Kurang pas Kata-katanya itu hari Minggu Yang rame Untuk hari biasa Hujan Seperti ini Untuk komunikasi Kurang Yang penting Sudah saya sajikan yang terbaik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati